Karena money follow function, uang itu itu di fungsi. Wakil Ketua Komisi 2 DPRH Kemenanja mengajak Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk menyepakati tata tertib atau tatib bersama antara DPR dan DPD terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan kewenangan DPD dalam pembahasan RUU dan Prolegnas. Politisi dari Partai Amanat Nasional atau PAN ini saat berbicara dalam dialog kenegaran bertema tanggung jawab konstitusi bersama, bidang legislasi DPR, Presiden dan DPD, pasta putusan MK di Komplek Parlemen Jakarta Rabu 26 Juni menambahkan kesepakatan dalam tata tertib itu bisa dibicarakan dengan duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi sesuai konstitusi dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sebab jika mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak mungkin karena waktunya yang tinggal setahun lagi. Hakam Naja berharap ada semacam standar operasional atau SOP internal di Komisi 2 DPR yang bisa dituangkan dalam tatib bersama tersebut, yakni dengan melakukan penyempurnaan dan pendalaman materi tatib, sehingga ke depan DPR dan DPD harus saling melengkapi mengingat DPD mewakili setiap provinsi. Jadi kewenangan DPD itu bisa didorong dengan melakukan amandemen, tapi dalam waktu dekat ini cukup dengan kesepakatan tatib bersama, agar pada tahun 2014 mendatang tidak terus menerus menyual soal kewenangan. Selama karena Naja, acara diskusi juga menghadirkan anggota DPD dari Daerah Pemilihan Maluku, John Piris, dan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, yang juga sebagai narasumber. timtiupanemen.com mewartakan.